Dari Bila Mariam, baru Aurel posting kabar seperti ini, ada aja netizen yang udah jelek-jelekin Aurel bilang akhirnya putus dengan Atta, woy mereka itu bebek aja hanya kalian yang bikin Aurel selalu tidak nyaman dengan tulisan-tulisan kalian di feednya untuk Aurel, take your time, feel happy and be yourself, we always love you and pray for your happiness betul Aurel, tenang aja, ada emak-emak di belakangmu yang siap mendukurmu ya kan hai ma, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pok mimin sedih nih ma, gak tau sih, ini kalau dari instagramnya, instagram storynya pok nur itu ada good news sama bad news, good newsnya adalah, dari bad newsnya dulu ya, dari pok nur itu bad newsnya adalah, pok nur bakal sementara off dari social media dan akan digantikan oleh asistennya dan good newsnya adalah, pok nur jadi punya waktu luang untuk diri sendiri dan beristirahat dari ramainya sosial media gitu mak, kalau pok mimin sih bakal ngerasa kangen ya karena tau yang megang account instagramnya bukan pok nur, tapi ya udahlah semoga yang terbaik buat pok nur sebelum kita lanjut membacakan komen emak-emak dan calon emak-emak tercinta jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan info-info terbaru dari bang atta dan pok nur dari instagramnya ah.emak indonesia, banyak emak-emak yang mungkin ngerasain sama kayak pok mimin ya ada yang sedih, ada juga yang ya biar pok nur mempunyai waktu juga untuk beristirahat kalian capek ya kan ya, yang komentar banyak banget, yang DM instagram pasti juga banyak banget kita aja kalau dapet komentar mau baca juga butuh waktu ya kan apalagi kalau public figure menghabiskan banyak waktu juga yuk kita bacain komentarnya emak-emak juga ya dari mom underscore febri menurut saya mungkin Aurel sudah lelah dengan berbagai ragam komentar dari netizen baik itu fans maupun haters yang dikit-dikit nyating soal bajunya, soal sikap atta dan keluarganya bisa jadi itu sudah sangat mengganggu mentalnya yang belum tentu kita bisa kuat seperti dia semoga Aurel sehat selalu ya, tetap semangat amin semoga setelah break dari social media begitu udah sembuh lagi secara mentally jadi sudah semangat lagi ya Mpok Nur dari Riananjani93 alamat masuk museum HP gue ini mah udah mah HP kentang, hari-hari Aurel sekarang Aurelnya silent treatment alamat ini mah, alamat jamuran HP gue kan masih ada Bang Ata, masih ada vlognya tenang aja mak, masih ada Mpok Mimin juga yang bakal menghibur hari-hari emak-emak terus ada Sipi gara-gara yang katanya fans suka ngatur-ngatur apa yang Aurel lakuin, yang Aurel pake selalu salah jadi gini kan, kalian juga yang sedih kan jadi kita gak bisa tau kabar idola kita semoga jadi pembelajaran buat kita sebagai fans untuk kedepannya selalu support apa yang idola lakukan selagi itu dalam batas wajar jangan terus-terusan ributin hal kecil pakaian contohnya cukup didoakan aja yang terbaik ikuti aja alurnya setuju mah terus ada Mif underscore Ashifa Loli kenapa berharap kamu baik-baik saja sayang banyak cinta untukmu dari emak-emak disini betul mah dan Pok Mimin juga yakin kok Mpok Nur tau kalau banyak cinta untuk Mpok Nur dari emak-emak dan calon emak-emak disini dari Caroline Tiga Salim finally biar Aurel istirahat dari sosmed ada aja yang dimasalahin sama netizen gak bagus buat mental healthnya dia gak ada salahnya break dari sosmed banyak kok yang lakuin betul mah yang bukan public figure aja banyak juga yang sempat break dari sosial media ya kan istirahat sejenak daripada toxic ya kan yang dibaca tiap hari dari Haslinawati underscore Shima sedih juga tapi jika itu yang terbaik buat Aurel kita harus support mungkin juga untuk persiapan menuju halal siapa tau kan waduh tuh Pok Mimin gak jadi sedih kalau kayak gini ya mungkin juga persiapan menuju halal bisa jadi amin dari Indriani 2020 ya Allah mereka LDR aja sudah rindu setengah mati apalagi kalau kakak gak nongol sama mak biasanya liatin mereka berdua ya kan gantian Instagram Bang Atta Mpok Nur Bang Atta Mpok Nur sekarang punya Bang Atta dulu ya tapi kan tetep bakal di update sama Mpok Nur walaupun bukan Mpok Nur sendiri yang update semoga sama aja ya dari Siska Anggreni 317 ini yang ditakutkan idola kita mulai merasa lelah dengan semua tuntutan yang harus terlihat sempurna semoga cepat membaik ya kak kita tau kakak kuat amin betul artis public figure itu semua manusia jadi bisa ngerasa sedih bisa ngerasa jengkel ya mak kita aja kalau dikomentarin terus-terusan juga sedih juga sebel ya kan sama aja terus dari Bila Mariam baru Aurel posting kabar seperti ini ada aja netizen yang udah jelek-jelekin Aurel bilang akhirnya putus dengan Atta woy mereka itu bebek aja hanya kalian yang bikin Aurel selalu tidak nyaman dengan tulisan-tulisan kalian di feednya untuk Aurel take your time feel happy and be yourself we always love you and pray for your happiness betul Aurel tenang aja ada emak-emak di belakangmu yang siap mendukungmu ya kan dari Dwi Maya 01 we love you kakak apapun keputusanmu kami akan mendukungmu mungkin kakak lelah dengan netizen yang selalu ngatur-ngatur hidupnya istirahatlah dulu kakak loli tidak apa-apa tapi juga suatu saat kami ingin engkau kembali betul setuju banget pok miminnya ya kan ini juga masih liburan sekalian biar lebih berkualitas waktu liburannya sama keluarga dari putri Julian yalah gimana gak pengen rehat jika apa yang dilakukan Nur selalu salah dan dihujat apapun itu baik pakaian sikap dan hanya sekedar nongkrong sama temen-temen ceweknya aja semua pada heboh merasa paling benar sok ngatur kita mah hanya fans janganlah berlebihan justru kita hanya bisa mendoakan dan support yang terbaik untuk mereka betul mak semoga mpok Nur kuat ya dan cepat kembali ke Instagram ke sosial media tepatnya itu dia mak jangan lupa tinggalkan komentar ya gimana pendapat mak-mak semua tentang mpok Nur yang mau rehat dari sosial media ini dan jangan lupa dukungannya ya buat mpok Nur pak mimin mau pamit dulu sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati